Pendekar Bego Jilid 25 Dugaanmu tidak benar katanya kalau begitu dia adalah seorang gadis siau milik tertawa terbahak-bahak Ha'ah, 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 anak saja sudah dilahirkan, masa masih pantas disebut gadis? Omong kosong seru sang koan bucing tidak percaya, aku tidak percaya kalau muridnya koan tiaukek itu sudah tidak perawan lagi Hei, siapa yang kau maksudkan tanya siau milik tercengang? Tentu saja bewe eleng soat si dayang itu Mendengar perkataan tersebut, siau milik segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak lagi Sang koan bucing yang ditertawakan menjadi kebingungan setengah mati, katanya kemudian Hei, sebenarnya siapa yang memberitahukan asal usul ilmu silatku itu kepadamu? Sebelum siau milik menggoda lebih jauh Sinmicu telah berkata lebih dulu Tidak sulit untuk mengetahui siapa orang itu, coba lihat benda ini Dari sakunya dia lantas mengeluarkan sebuah lencana terbuat dari emas murni Setelah menerima lencana tersebut dan memeriksanya sebentar, sang koan bucing segera mengetahui apa yang terjadi Kiranya lencana itu adalah lencana wihang lenghu milik kaucunya Buru-buru dia memberi hormat seraya berkata Jadi kalian berdua adalah utusan dari kaucu? Maaf, maaf Tak usah sungkan-sungkan, kita toh orang sendiri semua Sang koan bucing buru-buru menjura lagi Tempat ini bukan tempat untuk terbicara Silahkan masuk ke dalam ruangan Siau milik dan Sinmicu tidak sungkan-sungkan lagi Ditemani oleh Ang Hun Laset Mereka segera berangkat ke ruang seng tian-tian Setelah mengambil tempat duduk, sang koan bucing baru bertanya Taisu, apakah kaucu baik-baik saja? Ia telah berhasil melatih ilmu Ang Tiao Hui Cheng Sin Kang Selesai membereskan satu persoalan Segera akan kembali kemari Mendengar berita itu, semua anggota ki tian ka segera bersorak-sorai dengan gembiranya Kaucu telah mengundang kalian masuk menjadi anggota perkumpulan Apakah ada sesuatu pesan yang hendak disampaikan kepadaku? Tanya sang koan bucing kemudian Pesan lain tidak ku ketahui Tapi sebelum berangkat dia memang menitipkan sepucuk surat kepadaku Sambil berkata dia mengeluarkan sepucuk surat dan diberikan kepadanya Sang koan bucing segera menerima surat itu dan dibaca isinya Dengan surat ini ku terangkan bahwa Sin Mi Chut Tohoti yang telah kuangkat menjadi Ji Ho Kau Chu Wakil ketua kedua dari perkumpulan kita Dan Xiao Milek menjadi Sam Ho Kau Chu, Wakil ketua ketiga Tertanda, B. Xiao Soh Mengetahui akan hal itu, maka dengan cepat sang koan bucing menyiapkan perjamuan dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kedatangan dua orang itu Sementara itu, Ong Nitsin sekalian juga telah selesai mengadakan perundingan untuk mengambil tindakan selanjutnya untuk menyelamatkan jiwa B.W.I.A.U Dalam keputusan itu ditetapkan, Ong Nitsin, B.W.Leng Soat dan S.Y.U.H.U Sim Kwik Sui ditugaskan untuk berangkat ke Bukit Long Siasan guna memberi pertolongan Senja itu, dengan kecepatan yang luar biasa berangkatlah ketiga orang itu menuju ke arah barat daya Tanpa menimbulkan sedikit suara pun mereka bertiga berhasil menghindari penjagaan-penjagaan yang ada di sepanjang jalan Kwik Ciampu ujar B.W.Leng Soat suatu ketika Bagaimana kalau kau tetap tinggal di mulut lembah saja sambil melindungi kami berdua bila telah berhasil nanti? Baik jawab S.Y.U.H.U Maka diapu lantas menyembunyikan diri di balik pepohonan yang lebat di sekitar sana Setelah masuk hampir sepuluh kaki ke dalam lembah, Ong It Sin menyaksikan ada empat orang lelaki berbaju merah sedang berdiri berjaga-jaga di kiri kanan mulut lembah Penjaga dilakukan sangat ketat Baru saja dia akan bertanya kepada B.W.Leng Soat bagaimana caranya melintasi lembah itu, gadis tersebut telah berkata lebih dulu Lebih baik kita pergunakan care lama saja Dia lantas memungut sebutir batu dan segera ditimpukan ke arah sebelah kanan Sereet diiringi bunyi tajam, batu itu segera menyambar lewat dan meluncur ke depan Ketika mendengar suara aneh, lelaki berbaju merah itu segera berpaling dan segera mengejar ke depan untuk melakukan pemeriksaan Menggunakan kesempatan itu, Ong It Sin dan B.W.Leng Soat segera meluncur lewat dengan kecepatan luar biasa Sepanjang jalan mereka tidak menjumpai banyak rintangan Dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna mereka berhasil menyusup ke dalam lembah Ban Hoa Kok Tak lama kemudian, mereka mendengar suara ramai berkumandang dari depan sana Ong It Sin segera berpikir Jangan-jangan sangkoan Bucing hendak manfaatkan kesempatan pada malam ini untuk memperkosa B.W.Leng Soat segera berkata Lebih baik kita masuk lewat samping saja daripada menimbulkan rasa kaget mereka Untung saja penjagaan dalam markas besar Ki Tian Kau pada malam itu kendor sekali Tanpa mengalami kesulitan apa-apa mereka telah berhasil menyusup ke dalam sebuah bangunan loteng Sungguh kebetulan sekali, bangunan loteng itu ternyata adalah tempat tinggal si mawar beracun Hang Hiang Kim Karena si mawar beracun sudah berangkat ke Tokco Asia pada tiga hari berselang Maka di situ hanya tinggal dayangnya Chun Ji dan Chiu Ji dua orang Waktu itu, kebetulan dua orang dayang tersebut tak punya acara apa-apa Maka mereka duduk sambil mengobrol Terdengar Chiu Ji berkata Enci Chun, tahukah kau kenapa pada malam ini ruang sentian-tian begitu ramainya? Aku sudah tiga hari tak pernah keluar dari pagoda Li Hiang Ket ini Aku malah sedang bersiap-siap untuk bertanya kepadamu Konon hari ini Hu Kau Chu pertama sedang menyelenggarakan pesta perjamuan Untuk menyambut kedatangan Wakil Ketua Kedua dan Wakil Ketua Ketiga Ah 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 ah, Wakil Ketua Yaa Wakil Ketua Seru Chun Ji sambil berdiri tertegun Masa ada urutannya nomor satu nomor dua dan nomor tiga Hu Kau Chu pertama adalah sangkaan Hu Kau Chu kami yang lalu Sedangkan Hu Kau Chu kedua dan Hu Kau Chu ketiga konon diangkat kaucu baru-baru ini Ong It Sin dan Bwe Leng Soat yang kebetulan bersembunyi di tempat kegelapan Segera saling berpandangan sekejap, kemudian memperhatikan dengan lebih seksama Manusia macam apakah mereka itu tanya Chun Ji kemudian Mereka adalah seorang Toh Su Tua dan seorang Hu Sio Bukan cuma umurnya sudah mencapai 70 tahunan ke atas Lagi pula tampangnya jelek sekali kata Chiu Ji Mirip siapa? Pokoknya susah untuk menemukan orang yang bertampang sejelek itu dalam perkumpulan kita Bayangkan, saja si Toh Su Tua itu mana ceking, tinggi, persis seperti batang bambu Sedang si Hu Sio itu gemuk, pendek, perutnya gede lagi Sudah kau selidiki siapa namanya? Tanya Chun Ji Tentu saja sudah, si Toh Su bernama Sin Mah Chu, dia Adalah Hu Kau Chu nomor dua, sedang si Hu Sio bernama Siao Milek, dia adalah Hu Kau Chu nomor tiga Dari mana sih kedatangan mereka? Konon mereka adalah ahli waris dari Hiat Jiao Tianmo, iblis langit tangan berdarah, yang bercokol di bukit Taihangsan Begitu mendengar nama Hiat Jiao Tianmo disinggung, bukan cuma Chun Ji saja yang kaget bahkan Ong It Sin serta Bwe Leng Soat yang bersembunyi di tempat kegelapan pun turut merasakan badannya gemetar keras Kedengaran Chun Ji berkata lagi Konon kedua orang Hu Kau Chu yang baru datang itu membawa berita bagus Katanya Kau Chu kita berhasil menguasai ilmu mahasakti Ang Kim Hui Cheng Sin Kang Bila dia sudah keluar gunung nanti maka suatu usaha besar-besaran akan dilaksanakan untuk menguasai seluruh jagat Bwe Leng Soat yang mendengar ucapan itu, diam-diam lantas berbisik lirih Ong To Ako, tampaknya kekuatan yang dimiliki Ki Tian Kau sekarang sudah tak dapat dihadapi lagi oleh kekuatan kita berdua Diam-diam Meng Nitsin mendepakan kakinya ke tanah sambil menghela napas panjang, keluhnya Kesemuanya ini harus disalahkan karena kebodohanku di masa lalu Coba kalau pedang Hou Siku Kiam serta sarung pedang Tian Yan Leong Xiao tersebut tidak kuserahkan kepada B. Xiao Soh Tak nanti dunia persilatan akan berubah sekacau ini Kau tak perlu menyesali diri sendiri apalagi dalam gerakan kita malam ini harus bertindak sangat hati-hati Kalau tidak, bisa jadi akan muncul banyak kesulitan untuk kita berdua Tapi bagaimanapun juga, kita harus segera menyelamatkan jiwa B.W.E. Ye Au Tapi, dimanakah orangnya? Pada saat itulah, tiba-tiba Chiu Ji mengajukan suatu pertanyaan yang cukup mengejutkan Enci Chun kemana perginya Tong Chu? Dia bersama Gi He Jin Ye Au telah pergi ke kota Tokco Asia Pergi menjumpai suhunya? Chun Ji mengalihkan sorot matanya untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Kemudian dengan merendahkan suaranya dia berbisik amat lirih Tidak, dia membawa serta nona si B.W.E. itu untuk dipersembahkan kepada Tian Tok Tai Ong Agar dia bersedia pula menduduki jabatan Chong Hu Hoat di dalam perkumpulan kita ini Cuma kau mesti memegang rapat rahasia ini Kalau sampai rahasia ini bocor jangan harap kita bisa hidup dengan selamat Chiu Ji segera menjulurkan lidahnya seraya berbisik Coba tahu begitu, lebih baik aku tidak tahu saja Ong It Sin serta B.W.E. Leng Soat yang secara kebetulan berhasil mendapatkan kabar tersebut Merasa tercengang sekali, dalam hati mereka lantas berpikir Wah, sudah berapa lama mereka berangkat? Sementara itu terdengar suara Chiu Ji sedang bertanya lagi Enci Chun, kapan sih Tong Chu kita berangkat melakukan perjalanan? Chun Ji segera menunjukkan ketiga jari tangannya sambil menyaut Tiga hari berselang Kabar ini sangat diluar dugaan Ong It Sin buru-buru Dia menarik tangan B.W.E. Leng Soat sambil serunya Hayo kita berangkat, kita harus cepat-cepat menyusul mereka Begitu selesai berkata, kedua orang itu segera bersama-sama melompat turun dari atas loteng Mungkin lantaran tergesa-gesa, ujung baju mereka tersambar angin segera mengejutkan kedua orang dayang tersebut Dengan suara nyaring mereka segera membentak, siapa di situ? Sambil membentak, kedua orang itu segera menerjang Keluar dari dalam ruangan Chun Ji menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat dan segera lenyap di balik kegelapan sana Melihat itu, dengan kaget dia menjerit Ada metu-metu Teriakannya itu segera mengejutkan para penjaga yang tersebar di sekeliling tempat itu Sekejap metu kemudian, suara tanda bahaya dibunyikan di mana-mana, suasana menjadi gempar ramai Waktu itu Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat baru saja menyeberangi sebuah hubungan rumah dan melayang turun di balik dinding pekarangan yang tinggi Tiba-tiba terdengar seseorang mementak dengan suara yang parau dan kasar Metsi matanya ada di sini Sambil berkata, ketiga batang piau segera disambitkan ke depan dengan kecepatan luar biasa Ong Nitsin sama sekali tidak menggubris akan datangnya Ancaman tersebut sepasang kakinya segera menjejak tanah Sementara tangannya membalik melancarkan sebuah pukulan untuk mementalkan senjata rahasia itu Lalu dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Dia langsung meluncur ke depan sejauh tujuh kaki lebih Bwe Leng Soat yang berada di belakangnya dengan cepat menyusul pula di belakang pemuda itu Ketika lelaki yang melepaskan serangan senjata rahasia itu menyaksikan serangannya berhasil dipukul rontok Secara gampang ia menjadi tertegun dan untuk sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan Dalam pada itu, para gembong iblis yang berkumpul di istana sentian-tian telah bermunculan semua Dengan suara lantang sangkoan bucing segera berseru, mana metu matanya Kedua orang metu-metu itu sudah kabur melalui tempat itu sahut lelaki yang menyambit senjata rahasia itu sambil menuding ke arah depan Sangkoan bucing segera tertawa dingin kepada T.E. Lengkun, Seisyu Jinmo dan T.E. HWS yang memperintahnya Cepat sambut kedatangan mereka di mulut lembah sana Keempat orang gembong iblis itu segera mengiakan dan berangkat menuju ke depan sana Kemudian, sangkoan bucing juga berseru kepada Sin Mahcu serta Siow Bin Milek Kalian berdua ikut aku mengambil jalan kecil Sungguh cepat gerakan tubuh ketiga orang itu, apalagi memotong jalan Dalam sekejap metu mereka telah berhasil mendahului Ong It Sin serta B.E. Leng Soat Ketika dua orang muda-mudi itu sampai di sana, sangkoan bucing telah menghadang jalan pergi sambil tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 aku mengira siapa yang telah datang, ternyata saudara Ong dan Nona B.E. Betul, memang kami berdua jawab Ong It Sin sambil menghentikan napasnya Setelah kalian berdua datang berkunjung ke lembah kami di tengah malam buta begini, kenapa tidak bersedia menjumpai si tuan rumahnya? Kami datang di kalah senang, pergi di kalah tak suka, peduli amat dengan cuan rumah atau tidak? Jawab dari Ong It Sin itu diberikan secara ketus dan angkuh Mendengar itu, sangkoan bucing segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 rupanya kalian datang untuk mencari Nona B.E. Wah, kalau begitu, kau betul-betul kebangetan, toh di sampingmu sudah ada Nona cantik yang akan memberi hiburan kepadamu Kenapa kau malah mencari yang jauh? Bedebah, kurangi kata-kata busukmu itu, hardik B.E. Lengsoat dengan gusar Sangkoan bucing segera angkat bahunya dan tertawa tengik Masa kau tidak mengakui kalau di antara kalian sudah terlibat dalam cinta segitiga? Kau tak usah ngacobe lo Saking jengkelnya sekujur badan gadis itu sampai gemetar keras Kemudian sambil melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan bentaknya Enyah kau dari sini Jika dia sedang marah, maka terpancarlah suatu kewibawaan yang besar sekali Menyaksikan serangan yang muncul secara kejitu Buru-buru sangkoan bucing menggerakan pedangnya untuk menangkis kemudian godanya lagi dengan sinis Jadi kau menyangkal? Tanpa terasa B.E. Lengsoat menjadi ragu Tapi segera bentaknya lagi Aku mencintai ongto aku atau tidak Itu adalah urusanku sendiri Orang lain tak usah mencampurinya Mumpung belum terlambat Hayo cepat menyingkir kau dari situ H.M.M. Jangan sombong dulu Nona Jangan kau anggap ilmu pedang dari kuil koantiau kek sudah nomor wahid di kolong langit Jika kau tidak puas, boleh saja kau tetapkan waktu agar bisa berdual di kemudian hari Tantang B.E. Lengsoat sambil menggigit bibirnya kencang-kencang Kenapa mesti memilih hari lain? Hari ini toh sama saja aku sudah pernah merasakan beberapa jurus ilmu Pedang hasil curianmu itu Kalau memang begitu, kenapa kau tidak bergerak dulu dengan Jisuhu Kau Chu dan Sem Suhu Kau Chu kami? Oha, kau maksudkan Sin Mah Chu dan Syao Bin Milet? Begitu nama dari kedua orang gembong iblis itu disinggung Mau tak mau diam-diam sang koan bucing merasa terperanjat juga Syao Bin Milet segera tertawa lebar serunya Li Shichu, kau benar-benar hebat dan pendengaranmu sungguh amat tajam Begitu bertemu lantas bisa kenali Pincheng H.M.M., ini menunjukkan kalau pengetahuanmu sangat luas Jika Pincheng tidak mempergunakan kesempatan ini untuk meminta beberapa petunjuk ilmu silat aliran Lem Hei Kejadian ini pantas untuk disesalkan Begitu selesai berkata, ujung jubahnya segera dikebaskan ke muka Melancarkan sebuah pukulan dasyat Angin pukulan yang sangat kencang dengan cepatnya meluncur ke depan Angin pukulan itu memang dasyat Malah tanah pun ikut terbang sampai tiga cun dalamnya Itulah ilmu pukulan Chang Hang Chiang dari Tian Tok Tai Ong Rupanya B.W.E. Leng Soat mengetahui serangan lawannya Dia lantas berpikir Tak heran dia bisa ditarik oleh B.Siao Soh Rupanya orang ini telah memperoleh segenap kepandaian sakti dari si gembong iblis tua itu Walaupun di hati dia berpikir demikian Tubuhnya sendiri berkelit ke samping untuk menghindarkan diri Siao Bin Milek segera tertawa terkekeh-kekeh hujarnya B.W.E. Si Chu sungguh terlalu memuji Apa yang berhasil Pin Cheng dapatkan sekarang tidak lebih cuma seperdua dari Kepandaian yang dimiliki guruku B.W.E. Leng Soat makin terkesiap setelah mendengar perkataan itu Dia tak mengira kalau gembong iblis itu demikian lihainya Ong It Sin yang berada di sisinya segera berseru Nona B.W.E., kau harus perhatikan baik-baik cakar iblis Tiantok Mojiaunya Jangan sampai kena disambar oleh kukunya Sebab kukunya amat beracun Begitu ketemu darah segera mati Bocah keparat Kau jangan mengacau belotak karuan Bentak Siao Bin Milek sambil tertawa dingin Walaupun di mulut dia menyangkal Sesungguhnya hawa murni yang dimilikinya telah dihimpun menjadi satu Dia berharap dalam satu gebrakan saja serangannya akan mendatangkan hasil Tapi sekarang, rahasianya sudah dibongkar oleh Ong It Sin Dalam malu dan gusarnya Dia segera mengembangkan ilmu cengkeraman iblis Tiantok Mojiaunya untuk menet terlawan Menuding Timurga menyerang ke barat Mencakar Utara menyambar ke selatan Semua serangan yang dipergunakan hampir seluruhnya merupakan jurus-jurus serangan keji yang mengerikan 30 jurus sudah lewat bagaikan terpaan angin puyuh dari hujan badai Pada saat itulah Bwe Leng Soat baru sempat meloloskan pedang mustikanya Di antara gerakan tangannya, tampak cahaya merah memancar keempat penjuru Dia segera menggunakan ilmu Wang Lan Tiam Hoat dari Lam Hei untuk balas mendesak lawannya Serangan demi serangan dilancarkan secara bergelombang Hampir semuanya merupakan jurus-jurus serangan yang dasyat dan mengerikan Siobin Milek segera tertawa terbahak-bahak Pujinya, suatu ilmu pedang yang amat bagus Di tengah bentakan keras, badannya melambung ke tengah udara setinggi dua kaki lebih Kemudian dengan kepala di bawah kaki di atas, hawa murninya dihimpun dalam kelima jari tangannya untuk melancarkan sebuah cengkeraman ke depan BWLeng Soat buru-buru mengayunkan telapak tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan untuk memaksa membaliknya angin beracun yang dilancarkan musuh dalam ilmu Tiantok Mojiaunya itu Tapi kelima gulung angin serangan beracun yang dipancarkan kelima jari tangan lawan sangat dasyat dan tajam bagaikan pedang Meski BWLeng Soat telah mengerahkan tenaga pukulannya lewat telapak tangan kiri Hampir saja dia tak sanggup menahan diri Kenyataan tersebut seketika itu juga membuat hatinya amat terkesiap Perlu diketahui, semenjak kecil BWLeng Soat sudah belajar ilmu silat di Lemhei, di Kuilkoan Tiauke Hampir segenap kepandaian silat yang ada di dunia ini telah dipelajarinya dengan seksama Terutama sekali ilmu Tua Hoan Yok Sinkang yang dilatihnya boleh dibilang sudah mencapai pada taraf pengerahan dan penarikan menurut kehentak hati Hal tersebut menyebabkan semua serangan yang dilancarkannya segera akan membuat terbentuknya selapis dinding baja yang sangat kuat Bila ilmu cengkeraman biasa yang dihadapi jangan harap serangan tersebut berhasil menembusi pertahanannya Maka dengan kening berkerut, BWLeng Soat lantas berprikir Aku telah mempergunakan ilmu sakti ajaran suhu pun belum sanggup untuk menaklukan Hwasyo ini Rupanya tenaga dalam yang dia miliki telah berada jauh di atas kemampuan sangkoan bucing Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya Sambil berpekek nyaring mendadak tubuh dan pedangnya terhimpun menjadi satu Kemudian dengan kecepatan luar biasa badannya melambung ke tengah udara Baru pertama kali ini dia pergunakan ilmu pedang terbang yang maha dasyat itu Ketika sangkoan bucing dan sin mahcu mendongakan kepalanya Maka tampaklah tubuh BWLeng Soat bagaikan sesosok bayangan hitam meluncur ke bawah diiringi cahaya pedang berwarna kemerah-merahan Jago perempuan dari lem hei ini memang luar biasa sekali Baik dikala tubuhnya melambung ke atas maupun di saat meluncur ke bawah Dia selalu memperlihatkan suatu kera yang sangat istimewa Berbarengan dengan meluncurnya cahaya pedang, hawa serangan makin lama semakin dasyat Apalagi ketika mencapai tiga dipa di atas betok kepala si yaubin milek Cahaya merah yang sangat tebal segera memancar keempat penjuru Sungguh luar biasa sekali keampuhan dari serangannya itu Sangkoan bucing maupun sin mahcu adalah jago-jago persilatan yang berilmu silat tinggi Ketajaman matanya pun jauh melebih orang lain Maka sekilas pandangan saja mereka memandang cahaya merah yang terhimpun di sekitar pedang mestika tersebut Tahulah mereka bahwa gadis tersebut telah menghimpun seluruh kekuatan tubuhnya di ujung serangan pedang tadi Kali ini si yaubin milek tak bisa tertawa lagi Semua perhatian dan kekuatannya segera dihimpun menjadi satu untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Pikirnya Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan Orang bilang ilmu pedang dari lempak jiseng telah mencapai tingkatan yang luar biasa Buktinya sekarang, murid dari keantiau kek saja sudah begini hebatnya YAA, nama besar mereka memang bukan cuma nama kosong belaka Ingatan tersebut dengan cepatnya melintas di dalam benak Hwesyo tersebut Untuk menghadapi ancaman musuh yang sangat lihai itu Dia pun segera menghimpun semua tenaga dalamnya Kemudian disalurkan ke dalam kesepuluh jari tangannya Kemudian pada saat yang tepat mendadak Ia mendongakan kepalanya sambil melancarkan sebuah cengkeraman ke tengah udara Sepuluh gulung desingan angin serangan Bagaikan pisau-pisau yang tak berwujud dengan cepatnya meluncur ke tengah udara Dan menyongsong datangnya ancaman pedang dari lawannya Menyaksikan kelihayan musuhnya B.W.Leng Soat merasa terperanjat sekali sampai keningnya berkerut kencang Sadarlah gadis itu sekarang Bahwa dia telah berjumpa dengan seorang musuh yang amat tangguh Dari sini pula dapat diketahui bahwa lembah Ban Hoa Kok sesungguhnya merupakan suatu tempat yang menyerupai gua harimau sarang naga Buru-buru dia menghimpun segenap perhatian dan tenaganya untuk menghadapi lawan Lalu dengan suatu kecepatan luar biasa ia melancarkan sebuah tusukan kilat ke atas ubun-ubun lawan Jelas pertarungan semacam ini merupakan suatu pertarungan yang bersifat mengadu jiwa Apabila cakar maut Tiantok Mu Jiao tersebut sampai menusuk ke dalam jalan darahnya, sudah bisa dipastikan Sari racun itu akan menyerang ke dalam isi perut yang menyebabkan kematian bagi korbannya Akan tetapi sebaliknya jika jalan darah Tian Leng Hiat di ubun-ubun Ho Siu itu sampai tertusuk oleh pedang Sinona Sama saja dia pun akan tewas dalam keadaan mengerikan Siu bin Milei amat terkesiap, dengan gugup dia memutar badannya untuk menghindarkan diri Dengan cepatnya ia merubah dari serangan mencengkeram Ia merubah tangan kirinya sebagai pertahanan untuk melindungi kepala Sementara tangan kanannya melanjutkan kembali serangannya Tapi dengan tindakan itu, justru dia telah kehilangan suatu peluang yang baik Sementara itu, serangan pedang yang dilancarkan BW Leng Soat telah menyambar tiba Kendatipun ia cukup cepat menghindarkan diri ke samping namun tak urung badannya kena tersambar juga Tapi, dalam keadaan yang sangat kritis itulah cakarnya tiba-tiba menyambar ke atas Merobek ujung baju kiri BW Leng Soat sehingga tampak kulit badannya yang putih bersih Paras muka Ong Nitsin segera berubah menjadi amat berat dan amat serius Sebaliknya Sin macu ketakutan sampai badannya basah oleh keringat dingin Dengan suara liris sangkoan bucing berkata, perempuan rendah ini masih mempunyai jurus Pembunuh, Xiaobin Taishu, hadapi dia Untuk membalas dendam atas tersambarnya telinga sebelah kirinya tadi Secara beruntun Xiaobin Milek melancarkan 12 buah serangan berantai dengan suara tertawanya yang menyeramkan Cakarnya menangkis bacokan pedang lawan kemudian mencengkeram sepasang payudara BW Leng Soat Saat ini dia sudah kalap, sepasang matanya juga turut berubah menjadi merah berapi-api Bentakan nyaring menggema memecahkan keheningan Sambil miring ke samping, BW Leng Soat segera melancarkan sebuah serangan lagi dengan jurus Tiapo BW Long Lapisan ombak menimbulkan gelombang Sereet sebuah jari tangan Xiaobin Milek kembali kena tersambar sampai kutung Keledai gundul, rupanya Ka sudah kepingin mampus bentaknya Di tengah bentakan tersebut, secara beruntun dia melancarkan serangan dengan jurus Kang Chu Ke Long, ombak dasyat gelombang maut, Ki Lang Pei Hong, ombak raksasa menyapu angkasa, dan Polan Chong Heng, deruan ombak datang melintang Ketiga buah serangan itu boleh dibilang merupakan jurus-jurus paling tangguh yang pernah diciptakan oleh gurunya selama 10 tahun belakangan ini Bisa dibayangkan bagaimana akibat dari serangan semacam itu Betul Xiaobin Milek memiliki ilmu iblis yang mahasakti, namun baru dua jurus yang disambut, ia sudah merasa kehabisan tenaga untuk menghadapi serangan yang ketiga Buru-buru dia menjatuhkan diri berguling di atas tanah dan melarikan diri dari arna pertempuran Meski dia mundur dengan cepat, tapi sedari tadi pula Bwe Leng Soat telah mempersiapkan serangan mautnya Sambil berpekik nyaring, cahaya pedangnya berkilauan di angkasa dan sekejap metu kemudian sudah berhasil menyusul diri Xiaobin Milek Sangkoan Bucing maupun Sin Mahcu yang menonton jalannya pertarungan itu menjadi amat terkesiap Ternyata gerakan tubuh yang dilakukan oleh Bwe Leng Soat tersebut bukan saja amat enteng lincah, lagi pula gerakannya cepat sekali Sehingga seakan-akan bayangan hitam yang mengikuti di belakang tubuh Xiaobin Milek tersebut Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa si Hwasyo bermuka tertawa itu belum sanggup bertarung satu lawan satu melawan murid kesayangan Lem Hebun ini Berdasarkan beberapa alasan, pertama karena kaget atas kehebatan ilmu pedang yang dimiliki Bwe Leng Soat Kedua untuk menyelamatkan jiwa Xiaobin Milek, serentak kedua orang itu menyerbu masuk ke dalam arna pertempuran Sangkoan Bucing menerjang ke depan sambil melancarkan tusukan kilat Sedangkan Sin Mahcu menyerang dengan sapuan senjata hutim bajanya Digencet secara bersama oleh dua orang jago tersebut, seketika itu juga Bwe Leng Soat kena terdesak di bawah angin Sangkoan Bucing segera tertawa dingin, ejeknya Nona Bwe, apabila kau sanggup mengalahkan kami berdua, boleh saja kau kabur dari sini, kalau tidak Kalau tidak kenapa tukas Bwe Leng Soat sambil menangkis tusukan pedang lawan Biar aku saja yang memberi jawaban selah Sin Mahcu sambil melepaskan sebuah sapuan ke depan Kau harus tinggal di sini dan menjadi istrinya Hukau Cu pertama Kentut busuk Maki Bwe Leng Soat sambil mundur selangkah, mukanya dingin kaku seperti es, kau anggap nonamu takut kepada kalian? Sin Mahcu segera memberi tanda kerlipan matuk kepada Sangkoan Bucing untuk melancarkan sergapan Dengan cepat kedua orang itu merubah taktik pertarungannya, yang seorang meneter terus dengan serangkaian serangan gencar, sedangkan yang lain menyergap setiap saat ada kesempatan Taktik pertarungan semacam ini memang boleh dibilang cukup keji dan mengerikan Tak sampai 20 gebrakan kemudian, hampir saja Bwe Leng Soat kena disergap oleh lawan Ong It Sin yang menyaksikan kejadian itu menjadi naik darah, segera bentaknya Ada yang hilang Begitu daya tekanan yang mendesak Bwe Leng Soat mengendor, pedang mestika di tangannya mulai melancarkan serangan-serangan gencar lagi untuk balas mendesak musuhnya Nona Bwe kata Ong It Sin kemudian kita masih ada urusan penting lain yang harus segera diselesaikan, hayo berangkat Dengan cepat dia menggetarkan tangannya menciptakan selapis bunga emas yang memancar keempat penjuru masing-masing menyergap tubuh ketiga orang itu Bwe Leng Soat segera bertekuk pinggang berkelit ke samping, lalu dengan cepat menyelingap keluar lembah Sang Kuan Bucing segera mendongakan kepalanya dan berpekek nyaring Dari arah mulut lembah segera berkumandang suara desingan anak panah yang sangat gencar Siau Bin Milek segera tertawa seram, ejeknya Buda Ingusan, jangan harap kau bisa melarikan diri dari tempat ini, lebih baik menyerah saja HMM! Jika kami hendak pergi, aku rasa kalian bertiga tak akan mampu bisa menghalangi kami EJ Ong It Sin Pedangnya segera diputar sambil digetarkan, bukan saja senjata hutim dari Sin Mahju kena terhisap Pedang Sang Kuan Bucing Juta turut terhisap kencang-kencang Lepas tangan hardiknya kemudian keras-keras Pedang Kim Leong kiamnya digetarkan ke atas, cahaya tajam yang berkilauan segera memancar keempat penjuru Tau-tau senjata hutim milik Sin Mahju itu kena terpapas separuh bajian Sang Kuan Bucing juga merasa pergelangan tangannya menjadi kesemutan Pedangnya segera tergetar lepas dan mencelat sejauh beberapa kaki dari tempat semula Bwe Leng Soat segera memutar pedangnya menciptakan selapis kabut pedang yang amat tebal untuk melindungi badan Semua senjata rahasia dan anak panah yang ditujukan ke arahnya serentak terhajar rontok semua ke atas tanah Menggunakan kesempatan itu, Ong Nitsin segera berseru, Nona Bwe, mari kita terjang keluar dari sini Dari mulut lembah di kejauhan sana, terdengar suara T. E. Leng pun sedang berseru sambil tertawa dingin H. M. M. M., kalian anggap sanggup untuk meloloskan diri dari kepungan kami Baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang kembali suara serak dari seseorang Lohu akan membantu usaha mereka untuk keluar dari situ, mau apa kau? Berbareng dengan selesainya ucapan tersebut, segulung angin pukulan yang sangat dasyat telah berhembus lewat T. E. Leng pun tentu saja merasa terperanjat sekali, dengan gugup cepat-cepat dia menghindarkan diri ke samping Pada saat itulah, tampak dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa telah meluncur lewat dari pos penjagaannya dan kabur keluar dari lembah Menanti ia menyaksikan orang yang menyergapnya itu ternyata adalah S. Bin Hutsim Muka singa berhati Buddha, kontan saja amarahnya meluap, sambil mengetarkan ruyung tulang tengkorak putihnya, dengan cepat ia mengejar dari belakang Ong It-Sin segera membalikan badannya sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan T. E. Leng pun sangat terperanjat, dengan cepat tubuhnya terhajar sampai mencelat ke belakang, jelas isi perutnya tergoncang dan menderita luka dalam yang cukup parah Sementara itu S. Yau Bin Milek, Sin Mahcu dan Sang Koan Bucing telah menyusul pula keluar dari lembah Seraya menyarungkan kembali pedangnya, Ong It-Sin berpura-pura gusar sambil membentak Kau telah apakan nona B. E. Yau? Dia memang sengaja bertanya demikian, agar musuh mengira ia gagal mendapat tahu tentang kabar gadis tersebut Dengan kening berkerut, Sang Koan Bucing segera tertawa terbahak-bahak sahutnya Haaah, 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 tidak kami apa-apakan, malah kuanggap dia sebagai tamu agungku hingga dia meluluskan permintaanku untuk kawin dengan aku B. E. Leng soat tertawa dingin, sebenarnya dia mau berkata begini H. M. M., kauanggap kami tak tahu kalau nona itu sudah dikirim ke kota ular beracun Untung saja Ong It-Sin segera menyikut tangannya dan memberi tanda agar ia jangan mengantarnya keluar Buru-buru B. E. Leng soat menelan kembali kata-katanya itu, kemudian ganti berkata Malam ini kami akan sudahi pertarungan sampai di sini dulu, tiga hari kemudian kami pasti akan datang berkunjung kembali Sang Koan Bucing tertawa dingin serunya Kau jangan keburu merasa bangga lebih dulu, lain kali, jangan harap kalian bisa lolos dari sini dengan selamat Jangan bicara tekebur dulu kalau tidak mampu, soalnya banyak yang kena batunya E. J. Ong It-Sin sambil mengangkat bahu Agak merah muka Sang Koan Bucing karena jengah, katanya kemudian dengan suara dalam Kalau kau ingin datang, datang sajalah kemari semoga saja bukan aku yang kena batunya Sembari berkata, mukanya menunjukkan perasaan benci dan buasnya yang amat tebal Ong It-Sin sama sekali tidak ambil peduli kepada B. W. E. Leng soat dan Se bin Hutsin serunya Hayo kita pergi Seusai berkata, dia lantas berangkat lebih dulu meninggalkan tempat tersebut Dalam sekejap mata, ketiga orang itu sudah lenyap dibalik kegelapan sana Sambil memandang bayangan punggung ketiga orang musuhnya yang makin menjauh Sang Koan Bucing menggertak giginya kencang-kencang sambil menyumpah Bocah keparatkah sungguh amat tekebur suatu hari, aku pasti akan merenggut nyawamu Siau bin Milek juga tertawa getir, katanya Sungguh tak ku sangka kalau ahli waris dari Ji Seng benar-benar lihai sekali Sikapnya sekarang sudah tidak seperti tadi lagi, ia bersikap lebih halus dan murung Mungkin hanya kau cu kami yang sanggup untuk membereskan kedua orang ini kata Sang Koan Bucing Kalau begitu kita harus perketat penjagaan di sini, kalau bisa atur jebakan agar mereka masuk perangkap usul sinemah cu Ya, tampaknya terpaksa kita harus berbuat demikian Ujar Sang Koan Bucing pula sambil menghela nafas sedih Maka mereka pun lantas mengadakan perundingan sambil mengatur jebakan-jebakan agar ketiga orang musuhnya masuk perangkap Tapi, satu hari lewat tanpa terjadi pergerakan, hari kedua, hari ketiga juga lewat tanpa terasa Namun tiada juga suatu gerakan meski demikian mereka sama sekali tak berani mengendorkan penjagaannya Padahal ketika itu Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat telah berada dalam perjalanan menuju ke kota Tokco Asia Dengan harapan bisa menyusul Bwe Yau Waktu itu Ong Nitsin telah berganti dengan satu setel baju ringkas berwarna hitam dengan mantel kulit harimau Serta ikat kepala berwarna hitam sehingga tampak gagah dan keren Sambil melambankan lari kudanya, tiba-tiba ia berkata sambil tertawa lebar Jika kita harus melakukan perjalanan lagi siang malam tanpa berhenti Sekalipun berhasil menyusul mereka, tak usah turun tangan pun juga bakal mati keletihan Ong Toako kata Bwe Leng Soat sambil menyekap peluh yang membasai wajahnya Kenapa secara tiba-tiba kau berubah pikiran? Bagaimanapun juga mereka toh sudah lewat dua hari berselang Sekarang mungkin sudah mencapai provinsi Inlem atau bahkan telah memasuki kota Tokco Asia Di susul pun tak ada gunanya Kan lebih baik kita himpun tenaga untuk mempersiapkan diri Guna melakukan pengacauan secara besar-besaran Kau tidak takut dengan ular? Tanya Bwe Leng Soat sambil tertawa Suhu pernah berkata, binatang ular atau sejenisnya paling takut dengan belerang Sebelum berangkat dia orang tua juga telah menghadiahkan sebutir gumpalan belerang Jadi aku sama sekali tidak takut Tapi aku kan tidak punya Ong It Sin segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebiji gumpalan belerang Dan diserahkan kepada gadis itu seraya ujarnya Kalau begitu, ku berikan sebagian untukmu Bwe Leng Soat menerima belerang itu dan dimasukkan ke dalam sakunya Pada saat itulah mendadak dari semak belukar Sebelah kanan sana muncul seekor kuda putih yang sedang dilarikan kencang-kencang Di belakang kuda tadi menyusul datang 4-5 orang penunggang berbaju hitam yang mengejarnya terus dengan ketat Dengan cepat Bwe Leng Soat menghentikan kudanya Kemudian dengan wajah tercengang dia berseru Heran, kenapa ada begini banyak orang lelaki yang mengejar seorang perempuan? Waktu itu Ong It Sin juga telah melihat jelas keadaan yang tertera di depan mata Serunya kemudian Benar, yang dikejar memang seorang perempuan Rambutnya yang panjang menutupi paras mukanya Ong To Ako, kenapa kita tidak menghadang para pengejar itu dan menyelamatkan jiwanya? Tiba-tiba Ong It Sin merasa paras muka perempuan itu seperti pernah dikenalnya Terutama sekali sepasang matanya yang mengerling tajam Cuma dia lupa di manakah pernah berjumpa dengannya Baru saja si anak muda itu termenung perempuan tadi sudah membedal kudanya lewat di sampingnya Menyusul kemudian Bwe Leng Soat telah menjalankan kudanya untuk menghadang para pengejar itu Ketika jalan perginya tiba-tiba dihadang orang Serem tak para pengejar itu menarik tali kudanya dan berhenti Orang pertama yang duduk di atas pelana kuda itu adalah seorang hwasyo tinggi besar yang berjenggot panjang dan angker seperti malaikat langit Orang kedua adalah seorang perempuan berusia 50 tahunan yang bermuka kuning Orang ketiga berdandan sebagai sastrawan dengan sebilah pedang tersoran di pinggangnya Sedangkan orang keempat adalah seorang hwasyo setengah umur yang gemuk pendek dan bermuka lucu Tiba-tiba Ong Nitsin teringat akan sesuatu, segera pikirnya Hei, bukankah beberapa orang ini adalah empat orang jago dari partai Tiong Lempai? Ia tahu, beberapa orang itu merupakan jago kenamaan dari golongan lurus Terutama sekali Hoa Hoan Siam Chuliok Lui adalah bekas kekasih gurunya Sebagai seorang pendekar yang berhati lurus, sudah pasti mereka tak akan menindas kaum lemah Kecuali kalau orang itu adalah manusia yang jahat Lantas, siapakah perempuan itu? Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, IHW Sang Jin ketua dari Tiong Lempai telah menegur Sobat muda, mau apa kalian menghalangi jalan pergi kami? Belum sempat Ong Nitsin menjawab, BW Leng Soat telah menyahut lebih dahulu Tidak apa-apa kami hanya merasa tidak leluasa menyaksikan kalian lelaki kekar menganiaya seorang perempuan lemah Nona, keliru besar jika kau menganggap perempuan tersebut sebagai perempuan lemah seru goeng sambil tertawa dingin Memangnya dia adalah seorang gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip? Tepat sekali dugaan Nona, sebab orang itu bukan lain adalah Gi He Jin Ye Utoan Ching Hun yang sangat cabul itu BW Leng Soat masih tidak percaya, tapi Ong Nitsin menjadi amat gelalisah Sebab dia tahu perempuan cabul tersebut justru sedang membantu si mawar beracun untuk membawa BW E Ye A U menuju ke kota Tokco Asia Dengan cepat dia lantas bertanya Co Chiam Pua, apakah kau juga melihat si mawar beracun Hang Hi Yang Kim dari KHI Tien Kau? Goeng segera menggeleng Lantas dimanakah kalian berhasil menjumpai si Gi He Jin Ye Utoan Ching Hun kembali Ong Nitsin bertanya Di dalam kota Siang Leng Bersama dengannya itu apakah terdapat juga sebuah kereta? Benar sahut Ho Ho Asian Chu, memang tempat sebuah kereta Apakah kau ada sangkut pautnya dengan mereka? Besar sekali sangkut pautnya Mungkin kalian tidak tahu kalau di dalam kereta itu terdapat seorang tawanan Dia adalah muridnya Seng Hang Tiang Lo dari luar perbatasan yang bernama BW E Ye A U Sedangkan orang yang bertugas mengawalnya adalah Pek To Tong Chu dari perkumpulan KHI Tien Kau Si mawar beracun Hang Hi Yang Kim Keempat orang jago lihai dari Tiong Lempi itu segera berseru tertahan Serunya Haah, kalau begitu kita sudah terkena siasat musuh Kalau begitu, harap kalian bersamaku untuk melakukan Pengejaran kembali kata Ong Nitsin gelisah Apakah kalian bersedia memberitahukan nama dan perguruan kalian? Tanya Tui Im Kiam Hek Im Hui Tidak bisa kenapa? Sekarang masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan Kenapa kita tidak manfaatkan kesempatan ini untuk pergi menolong seorang yang berada dalam Cengkeraman iblis, sebaliknya berbincang yang bukan-bukan disini? Setelah berhenti sebentar, katanya lagi Jika kalian tak percaya kepadaku silahkan saja kalian susul lagi He Jin Ye A U Teng Hun Biar kami yang menyusul si mawar beracun Hang Hi Yang Kim Ehem, memang hal ini merupakan suatu care yang baik? Mari kita berpisah untuk melakukan pengejaran Maka keempat orang jago lihai dari Tiong Lempi itu segera menggerakkan kudanya menyingkir ke samping Nona Bwe, mari cepat kita susul ke kota Sian Leng Seru Ong Nitsin Kemudian, dua ekor kuda itu meringkik panjang dan secepat kilat meluncur pergi dari situ Memandang bayangan punggung kedua orang itu, I H W S Ang Jin bergumam seorang diri Heran, suara pemuda ini sangat kukenal, kenapa tidak kuingat siapakah dirinya? Aku pun mempunyai perasaan yang sama sambung liok lui Lebih baik kita lanjutkan pengejaran seru si Hw Sio Gundul Gaweng cepat Keempat orang itu pun tidak berbicara lagi dan segera mencemplak kudanya untuk melanjutkan pengejaran ke depan Ketika bayangan tubuh dari keempat jago Tiong Lempi itu sudah pergi jauh Mendadak dari dalam hutan bambu di tepi jalan muncul seekor kuda berwarna putih Penunggangnya adalah seorang perempuan berambut putih yang menutupi wajahnya dengan kain hijau Itulah Gi He Jin Yu Toan Ching Hun adanya Dia munculkan diri dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Ketika dilihatnya di sekitar sana tiada orang lain Dia pun segera berangkat kembali ke kota Sian Leng Heran, kenapa dua orang keparat muda itu bisa menyusul kemari Demikian pikirnya dengan perasaan kaget bercampur tercengang Aku harus segera melaporkan kejadian ini kepada Hang Tong Chu Sambil berpikir di Alantes melarikan kudanya cepat-cepat menuju ke kota Sian Leng Sementara itu, Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat telah tiba di kota Sian Leng Sementara Seng Surya telah condong ke langit barat Dengan cepat mereka mencari kabar kemana-mana untuk melacaki jejak kereta berkuda itu Menurut laporan yang diterima, katanya si mawar beracun Hang Hian Kim Dengan membawa kereta tersebut telah berangkat menuju ke Sian Pio Maka Ong Nitsin berdua segera membeli rangsum kering Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Sian Pio Di antara remang-remangnya cuaca, akhirnya sampailah mereka di kota Sian Po tersebut Ketika mereka berusaha mencari kabar Dapat diketahui kalau si mawar beracun baru saja lewat belum lama Agak lega Ong Nitsin setelah mendengar laporan tersebut Ujarnya kepada Bwe Leng Soat sambil tertawa Nona Bwe, apakah kau merasa lelah? Oha, rupanya kau ingin menyuruh aku tinggal di kota kecil ini Agar kau bisa lebih leluasa menolong si gadis cantik Boda Bwe Leng Soat seraya tertawa Nona Bwe, kau jangan memfitnah orang baik Seru Ong Nitsin sambil menggoyangkan tangannya berulang kali Ketahuilah, aku bertanya begini Karena aku sangat memperhatikan keadaanmu Ucapan tersebut diucapkan dengan nada bersungguh-sungguh Sedikit pun tidak nampak seperti dibuat-buat Bwe Leng Soat merasa amat terharu, pikirnya Apakah ucapan suhu memang benar, dalam hidupku kali ini bakal terlibat terus dalam soal cinta dan tidak cocok untuk orang beragama? Berpikir sampai di situ, dia lantas berusaha keras untuk mengendalikan perasaannya dan berkata lagi dengan dingin HMM, siapa yang menyuruh kau memperhatikan aku? Tapi setelah perkataan itu diucapkan dia baru merasa menyesal Sebab dia merasa khawatir pemuda itu akan merasa tersinggung dan marah sehingga benar-benar meninggalkannya seorang diri Untung saja Ong Nitsin adalah seorang pemuda yang jujur Ketika mendengar perkataan itu dia memang agak tertegun, tapi kemudian katanya agak tergagap Nona Bwe, harap kau suka memaafkan perkataanku yang tidak senonoh tadi Ah ah ah, aku hanya bergurau saja denganmu Buru-buru Bwe Leng Soat berseru, Ong To'ako, harap kau jangan tersinggung Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah tiba di sekbun kau Mendadak dari arah depan sana, lebih kurang 4-5 liter dengar suara kuda meringkik Ong Nitsin menjadi girang sekali, segera teriaknya Ah ah ah, rupanya si mawar beracun masih berada di depan Sana, hayo kita kejar Lebih baik kau pergi seorang diri Aku Nona Bwe, masa kau tidak bersedia melepaskan aku Melepaskan kau apa seru Bwe Leng Soat pura-pura Marah, sementara mukanya berubah menjadi merah karena jengah Melepaskan aku dari kata-kata tadi Bwe Leng Soat tak dapat menahan rasa gelinya lagi Dia segera tertawa cekikikan Sudahlah serunya kemudian, yang penting buat kita sekarang adalah mengejar orang Selesai berkata dia lantas melarikan dulu kudanya menuju ke depan sana Sementara Ong Nitsin menyusul dari belakangnya Tak selang beberapa saat kemudian, kedua orang itu sudah melewati sebuah tanah yang liar Kemudian sebuah sungai membentang di depan mata Waktu itu kereta tersebut sudah ditinggalkan di tepi sungai Sedangkan si mawar beracun dengan menggusur Bwe Yau telah menyeberangi sungai itu Terpaksa Ong Nitsin berdua harus menunggu sampai perahu penyeberang itu balik kembali baru menyeberangi sungai Dengan cepat kedua orang itu melanjutkan pengejarannya secara ketat Dari kota Siau Kuan mereka menyusul keluar kota Leng Leng Disitulah si mawar beracun Hang Hyang Kim baru berhasil disusulnya Betapa terperanjatnya Hang Hyang Kim ketika berpaling dan menyaksikan kedua orang pengejarnya Hanya bukan jago-jago dari Tiong Lempai, melainkan Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat Hang Tong Chu dengan suara lantang Ong Nitsin segera berseru Cepat lepaskan ona Bwe Yau, kalau tidak akan kubunuh dirimu Baru saja si mawar beracun hendak menolak Mendadak ia menemukan Gi Hye Jin Ye Au Toan Ching Hun yang bersembunyi di semak Belukar sedang memberi tanda kepadanya agar menyanggupi permintaan itu untuk sementara waktu Maka si mawar beracun pun berkata Ong Shao Hiap, jika ku serahkan ona ini kepadamu Maka aku harus menggunakan apa untuk menghadapi guruku nanti? HMM Jika suhumu tidak meninggalkan kota Tokco Asia Mungkin dia masih dapat menyelamatkan selembar jiwanya Kata Ong Nitsin dengan wajah serius Bwe Leng Soat yang berada di sampingnya sudah tidak sabar lagi Dia segera membentak pula Hei, sebenarnya kau bersedia tidak untuk meninggalkan orang itu di sini? Menyaksikan wajah Bwe Leng Soat yang begitu dingin dan kaku Buru-buru si mawar beracun menyaut Ditinggalkan Iye A.A.Ditinggalkan Cuma pasti ada orang yang bakal mencari kalian untuk membalas dendam Siapa? Orang itu kalau bukan kau cu kami, sudah pasti adalah guruku Mendengar kata-kata tersebut Ong Nitsin segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak Haaah, 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 kau maksudkan Tian Tok Tai Ong dan B.S.Y.O.S.O? Haaah, suruh saja mereka datang Aku memang ada maksud untuk membasmi mereka dari muka bumi Si mawar beracun Hang Hiyang Kim tak berani banyak bicara lagi Sambil meninggalkan Bwe Y.A.U.D.A. lantas melarikan diri dari tempat tersebut Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat buru-buru melompat turun dari atas pelana kudanya untuk membebaskan Bwe Y.A.U. dari pengaruh Totokan Pada saat itulah dari balik semak belukar melompat keluar seorang perempuan yang berdandan menyolok dengan langkah yang sangat berhati-hati dia mendekati ke arah kedua orang itu Anehnya dia memilih yang searah dengan arah angin Ternyata dari sakunya dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat Kemudian sambil menyeringai seram tangannya dia yunkan berulang kali segumpal bubuk berwarna merah dengan cepat tersebar di seluruh angkasa Dalam waktu singkat, bubuk merah itu sudah berhembus lewat ke arah tiga orang itu berada Menyaksikan perbuatannya mendatangkan hasil, Gi Hei Jin Y.A.U. menjadi kegirangan setengah mati Tanpa terasa dia pun memperdengarkan suara tertawanya yang lirih Ong Nitsin yang berpendengaran tajam segera menangkap suara tertawanya itu dengan cepat ia mendongakan kepalanya Tampak seorang gadis bergaun sempit dan berambut panjang sedang memandang ke arahnya sambil menyeringai licik Dia, bukan lain adalah perempuan yang pernah dijumpai sewaktu berada di jalan raya menuju kota siang leng tempoh hari Kalau dilihat dari kemampuannya untuk muncul di tempat ini, dapat diketahui bahwa dia telah berhasil meloloskan diri dari kejaran keempat jago dari Tiong Lempay Belum lagi ingatan tersebut melintas dari benaknya, Bwe Leng Soat telah berteriak keras Ong Toako, cepat bekuk perempuan siluman itu, kita sudah terkena bubuk pemabuknya Ong Nitsin gusar sekali, dengan cepat dia melompat ke depan sambil melancarkan tubrukan Rupanya Gi He Jin Ye Au tidak mengira kalau musuhnya sama sekali tidak mabuk meski sudah terkena obat pemabuknya, dia baru terperanjat setelah menyaksikan terjangan lawan Dia pun tahu bahwa kepandaian silat yang dimilikinya masih belum sanggup untuk menandingi lawannya, cepat-cepat dia kabur ke belakang Memang keji sekali hati perempuan siluman ini, secara diam-diam ia telah membuang obat pemunahnya ke dalam sawah, lalu baru melarikan diri terbirik-birit Dengan suatu gerakan cepat Ong Nitsin menerjang ke muka dan menghadang di hadapannya, kemudian dengan gusar dia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan Tai Heksin Kang yang dipergunakannya kali ini memiliki daya penghancur yang mengerikan sekali, bayangkan saja bagaimana mungkin Gi He Jin Ye Au bisa mampu menahan diri Diiringi jeritan kecil yang menyayat hati, tubuhnya mencelat sejauh beberapa kaki dari tempat semula dan mampu seketika itu juga Melihat Gi He Jin Ye Au sudah tewas, Ong Nitsin segera melompat ke depan dan menggeledah sakunya Namun meski seluruh tubuhnya sudah digeledah, obat tersebut tidak berhasil ditemukan Tapi dia yakin ilmu pertabibannya masih bisa mengatasi keadaan tersebut maka buru-buru katanya Satu-satunya care yang bisa kita gunakan sekarang adalah mencari penginapan dan membuat obat penawar sendiri Maka berangkatlah ketiga orang itu menuju ke kota terdekat Bwe Leng Soat dan Bwe Ye Au naik kuda yang sama, sedang Ong Nitsin berjalan di paling depan Ketika masuk ke kota Leng Leng, kentongan ketiga sudah lewat Mereka pun lantas menginap di sebuah rumah penginapan yang memakai merek Liyong Siang Tapi pada saat itulah daya kerja obat perangsang di tubuh Bwe Ye Au sudah mulai bekerja Mukanya menjadi merah berapi-api sepasang matanya memancarkan sinar aneh Sementara sepasang tangannya mulai mencakar payudara sendiri Buru-buru Ong Nitsin dan Bwe Leng Soat memayang diri Bwe Ye Au masuk ke dalam kamar Setelah berada di dalam kamar, boleh dibilang seluruh kesadaran Bwe Ye Au telah dipengaruhi oleh obat perangsang Kepada Ong Nitsin dia mulai merayu sambil tertawa genit Ong To'ako, coba lihatlah, cantikan paras mukaku Ye A'a, kau memang cantik sekali sahut Ong Nitsin Dengan kening berkerut Cintakah kau kepadaku? Kembali Bwe Ye Au bertanya Ong Nitsin ingin mengatakan tidak Tapi dia khawatir menyinggung perasaan orang Maka terpaksa dia mengangguk Sebenarnya dia hendak mengatakan